Intro Baik teman-teman sekalian, di video tutorial keempat ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana untuk share materi di Google Classroom wali kelas yang sudah dibuat. Kebetulan besok saya mengajar di dua kelas, jam pertama kedua di kelasnya Pak Akerul, kelas 98, dan jam ketiga keempatnya mengajar di kelas 99, kelasnya Budia Novita. Kita buka dulu ya, kita akan jadwalkan untuk pembelajaran besok jam pertama kedua di kelas Pak Akerul, saya klik ini kelasnya Pak Akerul, kemudian ada tugas kelas, kelas work, saya klik ini, kemudian saya akan buat tugas saya. Saya besok itu adalah PJJ ke-6, pertemuan ke-3 di BAB 8, rencananya saya akan mengadakan penilaian harian yang kedua. Jadi saya akan pilih di sini formnya question ya, saya akan pilih ini. Nah kemudian teman-teman sekalian, di sini kan ada biasanya yang harus kita isi ya, kalau saya biasanya itu saya membuatkan template yang saya simpan di Word, biar nanti kapan-kapan kalau mau dipakai lagi itu bisa tinggal di edit aja, dipanggil, di copy paste di sini, kemudian disesuaikan pada saat PJJ di hari tersebut. Nah di sini file-nya sudah saya keluarkan ya, file-nya sudah saya keluarkan, nah ini saya kasih judul title G-Form, nah seperti ini. Nah ini saya akan copy paste ini, saya copy, kemudian akan saya paste di sini, klik kanan, kemudian klik paste. Nah ini, besok itu tanggal 15, jadi bagian depan ini untuk membedakan hari di mana kita share tugas ya. Di sini saya klik aja tanggal 15, bulan Februari 02-2021, kemudian underscore. Nah saya rencananya tidak akan share beberapa kali, jadi hanya cuma satu kali ini aja, jadi saya kasih judul di sini, daftar hadir PJJ 6, kemudian materi dan soal PH kedua, gitu. Nah untuk yang bagian bawah ini sama, saya juga akan copy paste dari yang tadi tentang petunjuk opsional. Nah ya saya copy ini, sudah saya siapkan, kemudian kita copy, klik kanan, di paste, ya seperti ini. Nah sudah ya, nah kemudian di sini, apa namanya, saya akan klik ini supaya dipersihkan aja, supaya siswa nggak bisa saling bertanya ya. Kemudian di sini topiknya, topiknya di sini saya pilih yang bahasa Inggris, ini saya pilih bahasa Inggris, nantinya saya akan pilih bahasa Inggris. Tapi sekarang, ya sudah saya klik bahasa Inggris ya, kemudian sudah angkanya 100, di sini saya lihat ya kelasnya kelas 98 saja, gitu ya. Kalau kita misalnya mengajari beberapa kelas, bisa aja sih sebetulnya untuk share ini sekaligus ke beberapa kelas. Cuma kalau kita share ke beberapa kelas, kita tidak bisa menjadwalkan nanti, gitu ya. Karena untuk penjadwalan itu hanya bisa per kelas. Nah saya pikir, karena jadwal KBM di semester 2 ini sudah disusun sedemikian rupa, maka kita masuk langsung per kelasnya saja kita buat. Tidak terlalu sulit kok insya Allah, gitu ya. Jadi saya ini sudah selesai, kemudian saya lihat datenya untuk penjadwalan, nanti saya akan lihat ya besok, itu tanggal 15. Kemudian waktunya di sini nanti saya setting ini sampai sore aja deh, sampai sore aja jam 15.30 atau jam 16 ya, biar anak-anak yang belum sempat juga masih bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ganti ini, oke, sudah selesai ya. Kemudian saya sekarang akan membuat atau share materi. Di sini saya akan share kembali materi PPT saya pada saat pertemuan keempat ya. Pada saat pertemuan keempat itu, ini kan terdiri dari tiga pertemuan. Saya akan share materi PPT saya. Ya, saya ambil pertemuan di sini ya. Kita klik. Nah, di sini ya. Mungkin terlalu cepat ya. Jadi saya close dulu deh. Ya, saya close dulu ini. Nah, ini kalau untuk menambahkan materi, untuk menambahkan materi, kita add ini ya. Klik yang ada seperti ini. Kita add. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa ambil dari Google Drive kita. Atau kirim link. Atau langsung browsing ya, cari di YouTube. Nah, karena di sini saya akan mengambil file yang sudah saya buat di dalam folder saya, dokumen saya. Jadi saya klik file di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik browse, bisa. Atau dibawa filenya setelah dibuka untuk di-direct, dibawa ke sini, boleh. Bisa juga. Tapi lebih mudah seperti ini ya. Klik browse. Kemudian dicari di mana disimpan file tersebut. Nah, file tersebut ada di folder ini. Jadi saya akan buka folder ini. Ya, ini filenya. Ya, saya akan klik ini. Kemudian saya open. Nah, dia akan terkirim nanti di sini. Nah, ini menambahkan materi. Ya, rencananya penilaian harian. Tetapi saya tetap sertakan materinya biar anak-anak bisa sambil mereview. Nah, kemudian untuk yang daftar hadir dan soal penilaian harian kedua, saya akan buat di dalam satu Google Form. Ini ada create, saya tambahkan, buat di sini. Saya buat form di sini. Ya, judulnya di sini karena ada dua item. Jadi saya klik di sini daftar hadir ya. Daftar hadir PJJ 6. Kelas 9. Kelas 9. Kemudian, kemudian di sini saya tulis dan soal penilaian harian 2. Semester 2. Kemudian saya klik di sini. Nah, sudah ada ini. Nah, untuk form deskripsi di sini. Karena ini bagian pertama. Bagian pertama ini adalah tadi terdiri dari daftar hadir. Maka di sini saya akan mengisi keterangan untuk daftar hadir ini. Isilah. Atau pakai bahasa Inggris aja ya. Pakai bahasa Inggris di sini. Please fill in this form carefully. So, saya kasih good luck di sini. Sudah. Kemudian di dalam daftar hadir itu kan seperti biasa ada nama. Saya tulis di sini gunakan huruf kapital saja. Jangan lupa ini yang wajibnya diubah ya. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan di sini. Saya tuliskan di sini kelas. Karena sudah jelas kelasnya ya. Udah nggak apa-apa dibuat aja ya. Satu ya. Kelas 98 besok yang pertama. Karena di kelasnya juga ini adalah di kelas 98. Kemudian yang wajibnya. Kemudian di sini saya tulis keterangan. Nah, di bagian bawah keterangan saya tulis di sini. Saya klik ketik hadir. Ya. Nah, ini bagian pertama yang berisi daftar hadir. Kemudian saya akan tambahkan bagian kedua. Klik add section atau tambahkan bagian. Nah, ini adalah bagian kedua. Di bagian kedua ini, ini adalah soal saya ya. Soal penilaian harian dalam kurung PH2. Temanya ini tentang passive voice. Jadi, saya kasih aja tentang pembelajarannya tentang passive voice. Anak-anak kan ingat nanti mereka akan melihat materinya yang tadi saya share di PPT. Oke, di sini saya klik. Saya tulis soal penilaian. Soal penilaian. Soal penilaian. Jadi, saya tulis soal penilaian. Jadi, saya tulis soal penilaian. Only choose one option as your best answer. Ya, sudah selesai ya ini. Nah, kemudian sekarang saya akan menambahkan soalnya. Nah, teman-teman sekalian. Biasanya kalau soal-soal biasa langsung ditulis di sini ya. Namun, saya ini kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu biasanya kan suka ada teks-teks panjang ya. Nah, teks-teks panjang itu kalau misalnya kemudian kita tulis itu agak merepotkan. Jadi, saya sudah siapkan di sini file untuk soal penilaian harian kedua. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau saya copy ke dalam Google Form tadi. Dia kan jadinya akan sangat panjang. Maka di sini saya akan memasukkan dia ke dalam insert box ya. Di dalam kotak dulu dalam box. Nah, karena nanti boxnya akan saya paste di sini. Saya posting di sini. Maka ini kita perlu menurunkan dulu. Ya, saya klik enter aja beberapa kali. Kemudian saya bawa lagi cursernya ke sini. Di sini saya klik insert. Kemudian ada teks box di sini. Ya. Nah, saya akan pilih di sini draw text box. Ini draw text box. Nah, saya klik di sini. Dia akan ada sendiri boxnya. Nah, tadi teks yang di bawah ini kan panjang. Jadi, saya akan copy paste ini. Ya, saya copy. Kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, ini akan panjang. Tetapi, yang ini bisa kita tarik. Bisa kita drag ke kiri. Seperti ini. Ya, sampai. Nah, ini sudah selesai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang ini tadi di bawah akan saya hapus saja. Saya merencanakan akan memberikan 10 soal. Ya, jadi sama seperti tadi. Insert, klik insert. Kemudian teks box. Di sini ada draw text box. Klik di sini. Kemudian di copy yang tadi ini. Soal 6 sampai 10. Copy. Pindahkan ke sini. Kemudian di paste kembali. Kemudian kita kecilkan ini. Yang sebelumnya saya akan hapus yang di bawah dulu ya. Saya akan hapus yang di bagian bawah ini. Kemudian ini saya klik di sini. Saya drag ke sini sampai kelihatan. Ya, ini sudah seperti ini. Seperti ini 10. Jadi, sudah kecil sekarang ya. Ini mudah nanti kita pindahkan. Bisa langsung kita copy. Atau dalam bentuk foto nanti ya. Kita coba nanti dua-duanya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang ini tadi kan untuk bagian soal kan sudah tersedia di sini. Saya akan membuat soal. Tetapi dengan cara tadi ya. Ini pertama. Cara yang pertama saya akan copy yang ada di dalam sini. Saya copy ini. Kemudian saya akan bawa ke sini. Nah, berarti ini di sini tempatnya. Klik kanan. Kemudian paste. Nah, sudah selesai. Nah, cuma di sini tidak ketahuan ya. Soalnya nomor 1, 2, 3, 4, yang 5. Itu apa? Karena memang di sini tidak ada tandanya. Maka saya kurang suka dengan cara seperti ini. Saya lebih suka dengan memasukkan ini sebagai sebuah picture gitu ya. Maka saya tidak jadi ya. Yang ini saya hapus kembali. Saya hapus ini. Atau kita langsung delete aja ini. Nah, di sini ya. Saya tambahkan lagi. Tadi karena ini akan menambahkan soal. Nah, di sini teman-teman saya akan menggunakan sniping tools ya. Sniping tools itu adalah ya ini aplikasi yang ada di dalam kita punya laptop ini yang bisa untuk kita cut. Kemudian kita simpan di tempat yang lain. Nanti kita panggil kembali. Saya akan klik yang di sini. Klik kanan. Yang di start itu. Klik kanan. Nanti akan keluar search di sini. Kita klik search. Kemudian sniping tools itu. Ini sudah ada ya. Sniping tools. Jadi, kalau teman-teman bingung nanti ada tulisan yang di type here. Ini klik aja. S-N-I. Nah, dia akan keluar gini sniping tools. Saya pilih ini. Kemudian di sini ada new ya. Jadi, kita akan membuat yang baru sniping tools. Kita klik ini. Nanti perhatikan. Nah, dia akan kabur seperti ini ya. Akan blur begini. Nah, kita ambil. Kita ambil langsung aja nih dari atas. Nah, text ini untuk ini kita ambil dari sini. Tanda panah. Kita klik di sini. Kemudian kita drag. Seperti ini. Nah, kemudian kita lepas. Nah, ini untuk save-nya. Saya akan save dia di desktop di sini. Dan saya akan memberi nama ini 1. Kemudian save. Sudah jadi 1 ya. Sudah jadi 1. Kemudian saya akan, apa namanya, yang keduanya. Itu yang kedua ya. Yang kedua juga sama seperti itu. Kita ke bawah, ke text ini. Kemudian tadi, ini sebetulnya Sniping toolsnya kalau sudah dipakai, dia ada di bawah. Jadi, tinggal klik ini. Tadi saya kecilin ya. Nah, kita klik ini lagi. Ini soal 6 sampai 10. Oke. Kemudian kita save lagi. Ada di desktop. Kita kasih nomor 2 namanya. Kemudian, ini bentuknya JPEG ya. Bentuknya JPEG. Kemudian kita save. Sudah. Kemudian kita keluar dari Sniping toolsnya. Atau Sniping tools. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke Google Formular yang tadi. Nah, di sini, saya akan klik ini gambarnya tadi. Ya, saya akan klik ini. Kemudian saya browse. Tadi ada di desktop. Nomor 1. Saya klik ini. Nah, dia akan keluar ya di sini. This text is for questions number 1 to 5. Sebetulnya ini tadi ketika saya copy paste, bisa sih saya taruh di atas ini. Tapi saya tidak mau seperti itu. Ini ada di sini. Nah, kalau sudah selesai seperti itu. Kemudian, jangan lupa, ini kita akan memberikan opsi jawaban. Memberikan opsi jawaban. Nah, ini saya akan klik required dulu. Ya, kemudian di sini. Di question-nya ini akan saya tulis soal. Berarti soal ini nomor-soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Yang di bagian opsi saya klik. Kemudian saya kembali ke soal penilaian harian tadi. Nah, di sini kan ada jawaban. Kebetulan ada 5 rumpang kosong yang mesti diisi. Nah, jawabannya ini adalah dengan mengisi kata-kata yang ini. Memang kata-katanya ada 4. Jadi, ada kata yang 1 bisa diulang 2 kali di sini. Jadi, ini setidak saya pilihkan ABCD di sini. Langsung saya copy paste aja ini semua. Saya copy. Saya block dulu. Saya copy. Kemudian saya pergi ke Google Form tadi. Nah, sampai di sini. Masih opsi biru ini. Saya klik kanan. Klik kanan. Kemudian di paste. Langsung dia keluar seperti ini. Nah, karena soal ini sama. Tekstnya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi, teman-teman ini tinggal di-duplicate aja nih. Di-duplikasi atau diperbanyak. Saya akan klik ini 4 kali biar jadi 5. 1. Terus di bawahnya lagi 2. Di bawahnya lagi 3. Dan di bawahnya lagi 4. Ya, berarti sudah ada 5 soal. Sama ya. Seperti ini jawabannya. Nantinya teman-teman juga bisa copy paste seperti cara tadi. Kebetulan ini kan soalnya sama tekstnya. Nah, untuk nomor di sini kita akan ubah. Tadi kan nomor 1. Berarti ini saya ganti nomor 2. Sekarang bagian bawahnya. Nah, ini nomor 3. Berarti sekarang nomor 3. Kemudian yang ini nomor 4. Ya, ini nomor 4. Kemudian yang terakhir ini adalah nomor 5-nya. Ini adalah nomor 5-nya. Ya. Nah, karena semua apa namanya tadi kita modelnya model duplikasi di copy. Berarti yang untuk isian wajib yang ini dia tetap sama. Begitu teman-teman. Nah, ini sudah selesai soalnya. Nah, karena ini soal. Bentuknya pilihan ganda. Makanya saya harus merubah ini untuk memberikan skor dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, oh ya sebelumnya saya akan berikan tema. Ya, tema. Saya akan pilih tema untuk kegiatan ini. Temanya karena ini sekolah ya, ujian ya. Saya pilih yang tema-temanya sekolah aja. Ini aja deh, buku ini. Ya, saya insert. Sisipkan kalau bahasa Indonesia-nya. Dan jadi seperti ini. Ya. Saya keluar lagi dengan klik ini. Terus. Nah, di sini saya akan ke yang ada dekat. Ini mata kalau kita mau melihat ya. Yang ini tinjauan ini. Pratinjau seperti ini. Saya klik. Ya. Nah, saya harus mengisi ini dulu. Kalau mau next. Kalau kita klik itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi, saya akan kembali. Bagaimana kembalinya? Kita kembali untuk edit. Ini yang di sini. Kita klik. Nah, supaya bisa kembali tampilannya seperti tadi. Oke. Nah, di sini saya akan ke setting. Setting yang seperti ini di samping send. Setting. Di sini saya akan setting. Di sini limit to satu respon aja. Yang dibatasi ke satu respon. Kemudian ini saya save di sini. Saya klik lagi setting di presentation. Biasanya di bagian akhir dari form kita itu. Saya akan menambahkan karena anak-anak sudah bergabung di situ. Thank you for joining my class. Ya. Seperti itu. Kemudian di save. Nah. Saya sekali lagi saya setting ini menjadi quiz. Make this a quiz. Nah, saya akan biarkan yang lain aja. Biar saja. Saya biarkan ya. Tidak saya apa. Di sini ada lock mode on Chromebooks. Ini juga tampilannya agak berbeda dengan yang Google Classroom yang dulu ya. Yang sebelumnya. Ini yang punya kemendikut. Jadi, saya biarkan aja karena saya juga tidak paham ini penggunaannya. Kemudian saya langsung save di sini. Nah, kalau teman-teman klik send ini atau kirim, dia akan langsung muncul gitu nanti di forum di depan ya. Bisa dibaca. Makanya ini nanti harus kita jadwalkan dulu. Nah, soalnya ini belum saya berikan bobot soal dan kunci ya. Belum kunci, juga belum saya berikan. Maka di sini saya akan klik yang di nomor 1 bagian bawah sini. Nah, di sini ada answer key. Klik answer key ini sampai dia keluar seperti ini poinnya. Langsung kalau masih biru gini, langsung di klik aja. Karena soalnya 10, maka saya buat dia menjadi 10 juga. Biar nanti poinnya 100 gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal memberikan kunci seperti biasa teman-teman. The bag, this bag is cold. Berarti ini jawabannya. Ya, seperti itu. Done. Nah, kemudian yang kedua juga sama seperti itu. Soal nomor 2. Ya, ini saya berikan 10 poin juga. Jawabannya, it is made. It is made in Papua. Oke, done ya. Nah, saya pikir untuk contoh cukup. Nanti saya akan lanjutkan ini sendiri. Sekarang bagaimana kita akan posting ini gitu ya untuk persiapan besok. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita kembali lagi ke kelas yang tadi. Ini kan ada daftar hadir ya. Ini ada kelas work. Ini kita kembali ke kelas work di sini. Nah, ini kita akan kembali. Nah, sudah terlihat di sini ya. Besok itu saya akan memberikan materi ini. Kemudian di dalam Google Form ini ada dua hal. Bagian pertama ada daftar hadir. Bagian keduanya ada soal. Soal yang harus dijawab oleh anak-anak. Nah, ini sudah saya jadwalkan. Untuk besok itu terakhir pengumpulan anak-anak jam 4. Nah, tapi kan kita belum menjadwalkan. Makanya jangan klik tanyakan di sini ya. Jangan klik tanyakan. Kalau kita klik tanyakan di sini berarti dia akan muncul. Kalau yang tadi itu send itu kirim-kirim link ya. Mohon maaf saya lupa untuk menjelaskannya. Kalau sebelum itu tadi kan ada yang send itu ya untuk kirim. Kirim itu untuk kirim link. Nah, di sini jangan kita tanyakan. Tapi kita klik yang ini. Kita jadwalkan. Di schedule. Jadwalkan. Nah, besok itu pembelajaran di kelas 98 itu mulai jam 7.30. Berarti saya akan klik di sini jam 7. Titik 2.30. Saya akan schedule di sini. Ada problem scheduling date. Oke, saya dismiss aja. Tadi mungkin salah ya. Nah, ini saya schedule lagi. Oke, di sini saya klik. Nah, ini harusnya nampaknya harus hati-hati ya. Ya, sudah saya klik ya. Ini tidak bisa manual ternyata. Nah, 7. Kemudian di sini saya pindah. Pelan-pelan. Ini 30. Oke, sudah 7.30. PM. Perhatikan ya. Ini AM dan PM-nya ya. Ini pagi berarti. Oke. Kemudian saya schedule. Bismillah. Mudah-mudahan bisa. Ya, sudah. Sudah keluar di sini ya. Nah, di sini saya akan lihat di bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman sudah terlihat di sini ya. Nah, di tempatnya bahasa Inggris ini. Ini akan muncul seperti ini. Ini tadi tanggal. Nah, tanggal ini nanti untuk selanjutnya akan terus bertambah. Sehingga nanti siswa pada hari tersebut akan mudah untuk melihat. Ya, sebetulnya tidak pakai seperti ini juga tidak apa-apa. Tapi saya ingin seperti ini. Nah, di sini juga tampilannya cuma satu. Tidak tiga. Kalau misalnya saya share daftar hadir satu, materi satu, kemudian satu lagi tugas. Maka akan muncul terlalu banyak di sini. Akan membingungkan saya dan juga mungkin membingungkan siswa. Makanya saya buat satu saja seperti ini di dalam satu tempat. Nah, kalau besok ini kita mau melihat ini. Kita tinggal edit saja. Ya, akan terlihat di sini ya. Ini seperti ini. Ya, ada beberapa bagian di sini. Saya kembalikan ke sebelah tadi. Ya, sudah selesai. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti saya mau menambahkan. Karena mau mengedit ya. Mengedit. Karena tadi kan baru tiga. Kalau tidak salah ya. Jadi, saya akan klik ini. Kemudian klik edit. Nah, klik edit. Ya, klik edit. Kemudian saya akan pergi ke Google Form saya yang ini. Saya klik ini Google Formnya. Ya. Nah, dia akan kembali tadi. Nah, untuk mengubahnya, mengeditnya. Ini di klik yang ada tanda pencil ini. Ada tulisan di sini ya. Kita klik, kita edit. Nah, baru kita bisa menambahkan atau mengubah seperti tadi. Oke. Cukup ya. Saya balik lagi ke yang tadi. Di classwork. Kemudian di sini saya balik ke schedule lagi. Untuk melihat tampilannya. Nah, ini bahasa Inggris besok sudah siap. Nah, begitu pun untuk kelas 99 saya akan lakukan hal yang sama. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.